Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan CUR pada video kali ini saya akan menayangkan resep dan cara pembuatan mie goreng ala rumahan yang sehat dan enak sehat karena mengandung banyak sayuran yang bergisi dan inilah hasilnya akan saya cicipi dengan modal yang sangat murah menghasilkan mie yang sangat banyak yang cukup dinikmati untuk satu keluarga kurang lebih lima orang Bismillahirrahmanirrahim hmm enak sekali rasa asin dan manisnya sangat pas dan rasa pedesnya luar biasa enak sekali dan sensasi kriuk-kriuk dari sayuran yang ada dalam mie yaitu sawi, kubis, maupun wortel menambah kenikmatan dalam menikmati mie ini luar biasa nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara pembuatannya silahkan ikuti video saya sampai selesai jangan lupa subscribe, like dan share ya langkah pertama yang kita lakukan adalah merebus air sampai mendidih kemudian potong tangkai dari sayur sawi masukkan ke dalam panci daunnya kita simpan sementara biarkan tangkai sayur sawi ini layu baru kemudian masukkan mie yang akan kita buat disini saya memakai mie kemas dengan harga per bungkusnya 2500 dan saya menggunakan 2 bungkus mie jadi total mie yang kita gunakan adalah 5000 rupiah seharga 5000 rupiah masukkan kedua bungkus mie aduk-aduk dan tunggu mie sampai setengah matang ketika mie yang kita rebus sudah setengah matang seperti ini masukkan sayur sawi atau daun sawi yang sudah kita potong-potong agak besar ya jadi kita potong daun sawinya tidak terlalu kecil seperti ini saja kemudian aduk dan biarkan daun sawi layu setelah daun sawi agak layu angkat mie dan tiriskan selanjutnya siapkan bumbu 7 siung bawang merah 2 siung bawang putih cabai merah besar dan cabai rawit untuk jumlah cabai menyesuaikan dengan selera jika teman-teman menghendaki mie berasa pedas gunakan cabai yang lebih banyak tambahkan merica 1 sendok teh garam secukupnya selanjutnya selanjutnya bumbu kita haluskan disini saya haluskan dengan saya ulek pakai tangan ya jadi saya haluskan secara manual berikutnya kita siapkan sayuran yang akan disertakan dalam pembuatan mie yaitu disini saya memakai kubis yang saya potong besar-besar dan juga wortel untuk wortel saya iris kecil-kecil memanjang untuk oncelang atau daun bawang saya potong kecil-kecil panaskan wajan dan tuami dengan sedikit minyak goreng masukkan bumbu dan kita tumis sampai berbau haru masukkan wortel kita tumis sebentar sampai wortel layu menyusul masukkan kubis iris dan aduk-aduk sebentar setelah kubis agak layu masak matah selamat menikmati selamat menikmati tambahkan penyedap rasa untuk tambahan penyedap rasa tergantung selera jika teman-teman tidak menghendaki tidak usah ditambah penyedap rasa juga tidak apa-apa karena saya menyukai mie goreng dengan rasa pedas asing dan sedikit manis disini saya tambahkan kecap manis teman-teman boleh memakai boleh tidak supaya mie goreng semakin sedap dan enak saya tambahkan bawang merah goreng maupun bawang putih selanjutnya mie diaduk-aduk sampai semua bumbu tercampur rata menjelang mie diangkat tambahkan daun bawang atau onjelang yang sudah diiris kecil-kecil tadi dan aduk sebentar saja sampai daun bawang sedikit layu matikan api dan mie goreng siap diangkat terima kasih telah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton